Tim penyedih Kejaksaan Negeri Bangka Barat menggeledah dan menyita dokumen penting di dua instansi pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Kamis 22 September pagi. Penggeledahan itu dilakukan lantaran adanya dugaan tindakan pidana korupsi di lahan pengembangan permukiman transmigrasi di Desa Jebus, Kecepatan Jebus, seluas 700 hektare pada tahun 2021 lalu. Dua instansi yang dilakukan penggeledahan di antaranya kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda yang kini sudah terhubung bersama kami. Selanjutnya, Yuranda. Ya, selamat sore terima kasih. Mencari barang bukti diduga tindak pidana korupsi terhadap lahan transmigrasi di Kecamatan Jebus. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Wawan Kusdiawan, mengatakan penggeledahan ini dilakukan pada mengumpulkan barang bukti dan supaya dugaan tindak pidana korupsi ini menjadi terang-berang. Saat ini tahap kejadian melakukan tahap penyelidikan terhadap kasus ini, di mana lahan yang seluas 700 hektare itu terjadi tindak pidana korupsi pada tahun 2021 lalu. Dalam penggeledahan ini belum ada penetapan tersangka dan kerugian negara pun belum diketahui. Intinya masih dalam proses penyelidikan, begitu kata Wawan Kusdiawan. Sementara itu, Kasih Pitsus, Kak Jari Bangka Barat, Anton Sujarwa mengungkapkan hasil penggeledahan ini dimimpin langsung oleh dia dan menyita dokumen penting yang ada di dua instansi itu. Saat ini masih dalam pengembangan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut, begitu kata Anton Sujarwa. Demikian, May, yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih, Rekan Yuranda, taas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Pitsus, Kejari Bangka Barat serta Kejari Bangka Barat berikut tayangan untuk Anda. Terima kasih, Rekan Yuranda, taas laporan Anda dan Tribuners. Terima kasih, Rekan Yuranda, taas laporan Anda dan Tribuners. Yang menjelaskan apa yang ditemukan dan dilakukan di sana, di dua tempat ya, di Dinas Transnifikasi dan DPN. Nah, terkait apa, bisa saya jelaskan, ini sudah tahap penyidikan ya, bukan tidak pidana korupsi dalam pelaksanaan, pengembangan, pemukiman transkenderasi di Desa Cebu setahun 2021. Nah, dalam rangka menemukan bukti-bukti dan supaya terangnya pidak pidana, karena tadi dilakukan penggeledahan di dua lokasi tadi, untuk mendapatkan pelaksanaan bukti. Sampai selanjutnya menemukan ke sana? Belum, belum. Masih menemukan dulu, dalam rangka menemukan bukti-bukti, dan supaya lebih terang ya, tindak pidana yang ada, supaya lebih terang. Kita lakukan pencari atau bukti yang diperlukan, supaya lebih terang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!